Tim independen mulai bekerja untuk menangani konflik antara KPK dengan Polri. Selasa siang, seluruh anggota tim berkumpul di kantor Kementerian Sekretariat Negara. Tim independen bentukan Presiden Joko Widodo selasa siang menggelar pertemuan di kantor Kementerian Sekretariat Negara Kompleks Istana Kepresidenan. Tim ini dibentuk untuk menangani kemelut antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Tim akan mulai bekerja mengumpulkan fakta-fakta yang akan direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo. Audit permasalahan lah kira-kira ada apa sih? Berarti itu foksinya untuk tim independennya sudah apa, Pak? Ya, bisa mencari fakta, kumpulkan informasi-informasi yang ada, gitu aja. Nanti kita sampaikan. Ya syukur-syukur ada sedikit rekomendasi ya, solusi ya. Sampaikan kepada Bapak Presiden kira-kira kita bahas. Ada kemungkinan anggota tim yang semula berjumlah 7 orang bertambah menjadi 9 orang. Ini kan kemarin belum ya, belum diresmikan. Nanti lebih baik pakai ini aja secara resmi, karena ini masih belum formal. Kayak kemarin kan belum formal, ini juga belum formal. Belum tentu semuanya jadi 9, gitu kan. Saya tahu saya ini kemungkinan menjadi 9, tetapi belum tentu semuanya menjadi 9, gitu. Penambahan dua anggota tim independen sebelumnya telah disetujui Presiden Joko Widodo. Ada pertimbangan yang diberikan oleh anggota tim 7. Ada kebutuhan untuk menambah satu orang mewakili polri, satu orang mewakili akademisi. Dua orang yang tambah, siapa lagi? Nanti diberitahu. Presiden Joko Widodo akan menunggu seluruh rangkaian penyelidikan hasil tim independen. Namun tim independen bentukan Presiden Joko Widodo minggu malam kemarin belum memiliki landasan hukum. Rencananya Presiden akan segera mengumumkan secara resmi pembentukan tim independen setelah menandatangani keputusan Presiden.